Dua kelompok remaja terlibat tawuran di jalan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara pada minggu pagi. Kedua kubu saling lempar batu hingga menggunakan senjata tajam. Petugas Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Belawan membubarkan tawuran dua kelompok remaja di jalan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan masa. Puluhan ibu rumah tangga yang berada di lokasi mengamuk hingga histeris karena tidak terima anaknya menjadi korban tembakan gas air mata. Polres Pelabuhan Belawan menyatakan aksi tawuran sudah sering terjadi di lokasi ini sementara penyebab tawuran kebanyakan karena masalah sepele seperti saling ejek. Kalau informasinya dari tahun 1962 sudah ada tawuran di Belawanya. Sampai sekarang? Sampai sekarang ini. Untuk hari ini sendiri Pak? Dan memang selama kita di sini puncaknya hari ini ya dari mulai tadi pagi pukul 5 sampai dengan tangan belah pukul 7-45 ini bisa kita bubarkan. Motifnya sepertinya mereka ini memang masyarakat Belawan ini saling dendam. Tawuran di kawasan Medan Belawan ini terjadi minggu pagi. Sekitar 20 remaja mengalami luka bocor di bagian kepala dan tembasan senjata tajam. Aksi tawuran berakhir setelah petugas kepolisian melakukan mediasi kepada sejumlah orang tua dan para ibu rumah tangga. Dari Medan Belawan Sumatera Utara, Yuda Bahar, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!